Pemirsa Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ira Syarif. Barat Skrim Polri menangkap 10 orang tersangka dalam kasus vaksin palsu yang biasa digunakan palita. Vaksin ini juga telah beredar ke berbagai daerah di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barat Skrim Mabes Polri, Brigjen Agung Setia mengatakan, kepolisian telah menangkap 10 orang dari produsen distributor dan penjual vaksin palsu. Para tersangka ditangkap dari tempat yang berbeda yaitu di Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan Tanggerang, Banten. Pelaku menjalankan aksinya sejak tahun 2003 dengan keuntungan puluhan juta rupiah per minggu. Para tersangka melakukan aksi dengan mencampur cairan infus dengan antibiotik, lalu disuntikan ke dalam botol vaksin bekas dan diberi label. Kepolisian akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendata kemungkinan adanya balita yang telah diberikan vaksin palsu ini. Jadi ada campak, ada BCG, kemudian ada tetanus, kemudian ada ipatitis, ini kurang lebih ya. Ini merupakan vaksin wajib bagi balita yang kita tentunya berharap bisa berkoordinasi, Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendata kembali para balita yang mungkin sudah mengkonsumsi vaksin atau mendapatkan vaksin palsu ini untuk dilakukan recovery atau kemudian vaksin baru lagi yang asli. Kementerian Kesehatan